Ini di jarak 50 ya, kalau kita mundur lagi, ya di jarak 60 cm maka relaynya mati ya, tapi di jarak 50 cm dia menyala, seperti itu kurang lebih ya. Untuk keakuratannya saya bilang ya lumayan lah ya, nggak akurat-akurat amat tapi ya mendekati lah, seperti itu. Oke guys, kali ini aku akan mereview alat baru dari Solid Electronic, seperti ini dia alatnya. Jadi alat ini bisa membaca jarak ya, disini saya setting 2 meter atau 200 cm, disini ada sensor, menggunakan ultrasonic ya, jadi sensor ini secara tidak langsung, ini akan memancarkan sinyal ke depan, misalkan ada tembok akan diterima dan dipantulkan lagi ke sini. Jadi seperti itu ya cara kerjanya ya. Untuk alat ini sendiri, tegangannya yaitu 12V ya, ini sudah ada soket, saya siapkan, ini selama persediaan masih ada ya. Menggunakan soket seperti ini, tegangannya 12V. Ini masih berupa modul ya, jadi cukup rawan kongselet ya, bawah-bawahnya masih seperti ini, terbuka. Langsung saja kita uji coba seperti apa sih cara kerjanya. Disini akan saya pasang kamera dulu ya. Itu saya settingkan ke tembok disana. Ini sejauh 2 meter ya, sudah disitu 200 cm. Jadi cara kerja alatnya saat, ini mungkin akan saya pegang seperti ini ya, biar agak, disini akan saya perlihatkan juga untuk relay-nya. Sebentar ini masih ada gangguan ya, ada anak saya disitu. Ini saat si sensor lewat dari jangkauan, saat si sensor ini lebih dari 200 cm atau 2 meter sesuai yang saya setting, Lampunya semuanya mati, saat menyentuh jarak ke dinding-ding kesana 2 meter, maka akan nyala 1. Lampu ini menyala 1. Saya akan maju lagi, nanti di jarak 1 meter akan menyala lagi. Untuk kameranya. Di sini jarak 100 ya, guys. Kita akan lihat ininya, sensornya diarahkan ke tembok. Maka yang menyala... Sebentar, ini masih kurang stabil ya. Ternyata PCB-nya ini juga sangat sensitif ya, guys. Jadi jangan asal juga ya. Pastikan di area tembok sana bersih, tidak ada halangan, supaya tidak mengganggu pembacaan sensor. Seperti itu ya, ini sudah nyala 2. Karena di jarak 1 meter. Ini akan lanjut lagi, lebih dekat nanti akan ada yang menyala lagi. Karena di setting jaraknya 50 cm. Bentar ya. Mana sih yang ke 50? Nah, di sini. Ini sudah 50 cm. Sebentar, saya agak kesulitan ini ya untuk merekamnya. Ini di jarak 50 cm. Untuk lampunya sudah nyala semua. Ini di jarak 50 cm ya. Kalau kita mundur lagi, ya. Di jarak 60 cm, maka relay-nya mati ya. Tapi di jarak 50 cm, dia menyala. Seperti itu, kurang lebih ya. Untuk keakuratannya, saya bilang ya lumayan lah ya. Nggak akurat-akurat amat, tapi ya mendekati lah. Seperti itu. Jadi, keluaran dari relay ini, ini berupa saklar. Jadi, nanti bisa juga untuk menyalakan peralatan elektronik apapun ya. Intinya ini nanti saat menyala, berarti artinya saklar yang ada di relay ini terkoneksi ya. Seperti itu ya. Ini ada dua channel, eh, tiga, maaf. Ada tiga channel. Di jarak 50 cm. Terus di jarak 1 meter. Dan di jarak 3 meter ya. Oke, untuk detail produknya seperti itu. Jadi, bisa membaca jarak sepanjang 2 meter. Untuk hasil ukurnya juga lumayan akurat lah ya. Lumayan mendekati. Cukup jauh juga ke sana. Oke, mantap.